Intro Alhamdulillah Kita dipasilitasi oleh Tim aset dari BKAD Aplaus buat tim dari BKAD Alhamdulillah kita Sosialisasinya di Hotel Sapoy Biasanya kita ada di Hotel Aula Tapi hari ini kita ada di Hotel Sapoy Ya maka Supaya lebih dekat Dengan arah sumber Bapak Ibu yang di belakang Ayo pindah ke depan Karena ini penting Acaranya ini 5 tahun sekali Yang diadakan oleh Nasional Dari Amanat Permendagri Tahun 2016 2019 Mengak Coba numpengkan Mengak Kepayun Kepayun Sop Supanuskan tinggal Karena sep Gak rilis Kemudian diperwal Juga tentang joknis Pelaksanaan inventarisasi BND Jadi ini dilaksanakan Setiap 5 tahun sekali Kebetulan tahun ini 2021 Kita punya Permendagri 47 Aturan baru Format baru Kertas kerja baru Dan Sepertinya Tambah pusing Siap-siap Kalau kemana Ibu tuti dari PPKP bilang Kalau pengurus barang itu Selalu Gitu ya Nah Nanti Tahun ini Nanti Penjelasan dari Pak Idan Ataupun dari Pak Rohdiat Dari PPKP Mudah-mudahan Ini bisa Memberikan Arahan Bagaimana Pelaksanaan Sensus BND Di tahun 2022 Apakah kita Akan menggunakan Format baru Atau menggunakan Format lama Yang paling penting Adalah kita Melaksanakan Inventarisasi BND Yang selama ini Masih Belum Benar Kalau ya Kalau saya bilang Masih belum benar Apalagi sekarang Bicara distik Kita Lebih dari Unit kerjanya Lebih dari Kota Bandung Sendiri SD 274 SMP 75 Belum TK Negeri Belum UPT Belum SKB Jadi Langsung Seul Jantan Upame Distigma Sebetulnya Sudah punya Area Sendiri Bada Kota Kabupaten Jumlahnya Lebih besar Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera Bagi kita semua Hadirin yang berhormat Sebelum kita Melaksanakan Kegiatan hari ini Marilah kita Berdoa Sejenak Agar Apa yang kita Kerjakan Senantiasa Mendapatkan Pentujuk Dan bimbingan Dari Allah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Dinkes punya anaknya Banyak Jadi Eh Dinkes Lebih Futuristik Besok Dinkes Sekarang Dinkes Dinkes punya anaknya Banyak Dinkes 80 Dinkes 300 Sekian Jadi Ini perlu Koordinasi Di antara Dinkesnya sendiri Koordinasi Untuk inventarisasi Barang milik daerah Tidak sederhana Tapi Harus dikerjakan Jadi Perlu kerjasama Di dalam Internal Sebelum nanti Dilaporkan Sebagai laporan Aset Kota Bandung Yang paling penting Adalah Bapak Ibu Jangan khawatir Kalau punya data Yang belum sesuai Dengan KIP Yang ada Di BKAD Justru dengan Adanya Sengsus inilah Bapak Ibu Konsolidasi Antara data Yang dimiliki Oleh Bapak Ibu Kemudian Kelengkapan dokumen Yang belum lengkap Itu nanti Dikonsolidasikan Dan dicatat Kembali Di dalam Sengsus Jadi nanti Based on nya Yang mana nih Datanya Sebetulnya Harusnya Data itu Yang digunakan Adalah data Yang di Aset Tapi nanti Penjelasan Dari Narasumber Mau Dari BPKP Ataupun Menteri Pak Indra Nanti Data base mana nih Startnya dari data yang mana Nanti akan kita gunakan Kalaupun misalnya Nanti ada perbedaan Jangan khawatir Wah saya beda ini Dan sebagainya Kita lengkapi Di dalam Kegiatan Sengsus ini Terima kasih Bapak MC Sekaligus Moderator Pak Indra Yang Acara Saya ambil alih Ibu Bapak Sebetulnya Ini Saya ngobrol dulu Ini SD 1 Sampai Dengan 177 Coba saya Pengen tau dulu SD 1 nya Mana Dimana apa RC hijitnya Dimana Merdeka Merdeka Wah hebat Kegiatan kantor 177 Dimana Dimana bu Gerkalong Jadi gambarannya Satu Ke 177 Tengok Berartinya bu Kalau gue Kalau daerah Cibiru gitu Pak Den itu SD berapa SD 050 Sama SD 090 Oh yang 90 Puluhan Yang mana gitunya Siap Ibu Bapak Masih ingat Ke saya bu Berarti Para rikun Tenang bu Saya lihat Wajah Pembantu Pembantu Pengurus Barang Bu Operator Operator Pemurus Barang Pembantunan Mana Pak Den Ayah Bisa Pembantu Pengurus Barang Ini Operator Semua Yang Pake Baju Seragam Itu Apa Jabatannya Operator Baju Ini Roreng Roreng Ke Jabatan Nau Oke Penis Nau Pak Masih ingat Tanang Mantap Ini Yang Harus Dicaris Barang Denang Pak Jadi Sebelum Ibu Bapak Masuk Kemas Alah Minimal Bisa Senyum Dulu Pak Bu SPPD Ditawis Lumayan Ini Bu Ceritanya Tanggal 24 Kemarin Kepala Perangkat Terah Atau Di Di Sdigma Kepala Dinas Pak Siapa Pak Mana Hikmat Itu Carapal Apabila Laporkan Ceredar Salah Pak Nama Kalinas Hikmat Awas Teman Keditar Ditar Apabila Laporkan Cirian Baju Belang Oke Tengah 24 Sudah Dikumpulkan Semua Perangkat Daerah Ibu Yang Intinya Tadi Apa Yang Disampaikan Pak Indra Bahwa Kita Itu Memiliki Tugas Besar Tugas Besar Tugas Tugas Ibu Rekopinya Bu Pak Oke Bener Bu Jadi Ceritanya Gini Bu Waktu 2000 Dan saya Diundang Itu Dari 2017 Bu Ini pengalaman Pertama Pertama Saya Sama Padadan Diundang Ke SMP SMP Di Keliningan 28 28 Jampai Ibu Lumayan Undangan Siang Anu Di ruangan Ibu Ke Iji Anu K2 Diundang Di Kiara Condong 37 Tujuh Tuh Pada Ini SD Ujung Berung Perwakilan Dan Ibu Kan Di Di mana Ada Cara Rekas Terakhir Terakhir Kemarin Kita Diundang Di SMP 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 Saya Tahu SMP 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 Pas Masuk Ke Dalam Barang Milik Daerah Langsung Yang Punya Sensitivitas Tinggi Rekas Orang Mau Datang Ya Bu Bupa Paham Tuh Ibu Tadi Maksud Saya Lantaran Ibu Bapak Oja Apolo Sekianya Di Perintah Pimpinan Kaji Sien Kepala Sekolah Tadi Paknya Ijin Namakan Pasti Sien Kupimpinan Bukan Waktu Paham Tujuan Nana Padahal Pas Meningali Wah Sosialisasi Inventarisasi Garing Sensus Garing Sebesarnya Kan Inventarisasi Dan Sensus Tahu Artinya Inventarisasi Dan Sensus Ya Bu Tadi Pendataan Ibu Ibu Enak Di Sekolah Tapi Dimalikan Gak Enak Di Sekolah Sensus Atau Inventarisasi 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 Ilmu Mudah-mudahan Ini akan menjadi Alat Kita melaksanakan Inventarisasi Selama Mungkin 4 bulan Kurang lebih Nanti dilaporkan 27 Oktober Tahun ini Nah Untuk Apa namanya Waktunya Nanti saya Misalkan dulu Ke Pak Irban Menjelaskan Nanti kita akan Sambung lagi Dengan Penjelasan-penjelasan Kaitan dengan teknis Secara Apa namanya Dalam pengisian Kertas kerja Dan nanti Ibu Kalau ada masalah-masalah Pas Dari sekarang Ibu kan udah memiliki Apa namanya Secara yang kelihatan Nanti kita siapkan Nanti lebih banyak Kita akan Komunikasikan Atau Tandang jawab Mengapa Pak Irban Selamat datang Pak Irban Biar Pasti ayah Ayah Siap ngaku Kita komunikasikan Dengan BPK Dan BPK Juga bisa menerima Yang penting BPK itu juga Proses Jadi jangan sampai Kita punya masalah Didiemin Gak pernah ada Progres Ya akhirnya kan Tetap terakumulasi Masalahnya Yang tidak selesai-selesai Tapi kalau udah ada Pergerakan Walaupun tidak sempurna Itu udah dihargai Oleh BPK Dan kita alhamdulillah Bisa WTP Pertama Setelah Inventarisasi Satu tahun Tahun keduanya Langsung WTP Nah Ya Gak boleh ya Tapi Kalau atribut-atributnya Silahkan Bapak Ibu lengkapi Ya Di dalamnya Memor sertifikat lah Luasnya Alamatnya lah Apalagi di sebuah Dan sebagainya Mungkin kalau kata Pak Ida Kemarin ada Registrasinya ya Registernya ya Nah itu juga diisi Silahkan Halis tanah Kita pilih misalnya Oh gedung lah Yang masih sedikit juga Gedungnya juga nilainya gede kan Lihat gedung Di dalam gedung itu Sebenarnya Bungkelekan gedungnya Nah itu bukul kan Malum Kita tuh punya Berapa gedung sih Di sekolah kita itu Oh gedung yang ini Gedung ini Ada lima Coba lihat kita di KIP Kok di KIP ayat 12 Gimana nih Yang mana aja nih Coba lihat lagi Oh mungkin yang WC ini Terpisah Karena Lokasinya Tidak bergabung dengan gedungnya Oh yang musola ini Oh ternyata Ada rehab Yang ternyata Muncul baris baru Seolah-olah gedung baru Itu juga diinformasikan Bahwa itu harusnya Nanti digabung Ke gedung yang induknya Jadi kalau ada Pemeliharaan Dan nilainya besar Dan mau di kapitalisasi Itu tidak muncul Menjadi satu gedung baru Tapi menjadi gabung Nilainya ditambahkan Kepada gedung yang lama Jadi pastikan Bahwa jumlah gedung Sama dengan Jumlah yang ada Di dalam KIP Ya Termasuk atributnya juga Silahkan dilengkapi Di dalamnya Gedung Kita selesai kan Kendaraan Laptop Kemudian kamera Kemudian dan lain sebagainya Fokus dulu ke situ Lengkapi atributnya Merknya apa Bahannya apa Dan lain sebagainya Itu kan ada Di kolom-kolomnya Di kolom-kolomnya Lengkapi Lihat barangnya Kalau perlu semua Biar Bapak Bapak dengar aja Selama ini kan Bapak suka dicarikan Ke atasan Ayu nama Wayahna Kabel laptop Waya Kalu dikumpulkan Ditinggalin Speknya Mau ditulis Jadi Pak Kepala sekolah Kepala sekolah Kepala sekolah Kepala sekolah Kepala sekolah Kepala sekolah Laptopnya Kepala sekolah Kepala sekolah Ayu gitu tuh Ayu Ayu Kepala sekolah Betah-betah Dia pakai barang Maturnya Mudah-mudahan Ngeserada Aranin Saplah Gitu kan Kumukan Motor Misalnya Baru nanti Yang lainnya Yang lain-lainnya Ke yang Berikutnya Apa-apa-apa Gitu kan Kemudian Nanti Kip E Itu maka Tidak mengenal nilai Tidak mengenal nilai Buku-buku Memang pusing Dan baik Mempentingan ayat datana Gitu kan Tapi kalau misalnya Kita menemukan Ada barang-barang Yang belum masuk Oh sorry Untuk yang B Tadi ya Kita udah sepakat Kata Pak Rodiat Kemarin Untuk barang-barang Yang belum masuk Walaupun nilainya Di bawah 1 juta Misalnya ada yang belum masuk Dibeli dari belanja Barang jasa Urang T Beli korsi Ternyata di bawah 1 juta harganya Itu tetap dimasukkan Sebagai temuan Oh ini kategori Barang ada Catatan tidak ada Buat di bawahnya Barang ada Catatan tidak ada Itu menjadi temuan Yang akan dimasukkan Nanti ke dalam KIPB Kenapa begitu? Karena KIPB itu Adalah daftar inventaris Bukan daftar Bukan Bukan satu-satunya Menjadi daftar Yang menjadi rekap Barang kineraca Nanti yang masuk kineraca Tetap yang harganya Di atas 1 juta Kan itu Itu mau rusak sistem Ibu gak usah pusing Tapi di dalamnya Silahkan yang di bawah 1 juta pun Kalau itu barang Bukan taris Ditulis disitu Ulas sote Barang yang pakai Habis Bu Ibu ditulis Misalnya apa? Tinta ya Itu barang pakai habis Gak usah Tapi kalau kayak kursi Papan tulis di bawah 1 juta Misalnya Kemudian apa lagi? Apalagi pada ini Nah yang gitu-gitu lah ya Itu masukkan tetap Kedalam temuan Kalau itu belum dicatat Kalau itu belum dicatat Ini bagian pusing nanti ini Pada saat kompilasi ini Pada saat kompilasi ya Pada ini ya Sabar Jadi Lakukan ini Dengan teliti Tapi kita puas Tapi kita puas Bahwa Kepada saat itu Jadi pengurus barang Makanya Simda BUMD itu Pencongin tuh Jadi laluan Bapak Ibu kemarin Menemukan Kok ini sih Kok kayak gini ya Sekarang lah Kesempatan memperbaikinya Dan nanti Di dalam tim Pelaksanaan inventarisasi ini Ada tim sekretariatnya Di bawah Pak Idan itu Kami juga dari inspektoran Ada timnya Ya Ada saya Pak Anselmus Ada Pak Renaldi Ini Angkat tangan Eh Andri Sorry Andri Ada Pak Dodi Dan ada Pak Nurman Oh Patia Oh ada Patia Mana Patia Patia adalah pelaku sejarah Sukses story dulu Dulu beliau menjadi tim inventarisasi Dulu mah Ya Patia Orang inspektor Bener-bener turun ke lapangan Ngedamping Ini hiji-hiji Sakapun Akhirnya kita memang agak membatasi Karena kan kita juga punya PKPT ya Jadi istilahnya nanti kita Menjadi semacam problem solving lah gitu ya Kalau ada masalah ini Kira-kira apa nih Oh ini perlu didiskusikan Nah didiskusikan nanti Apa solusinya Baru kita putuskan gitu Ya Jadi Bapak Ibu Jangan didiemin Kalau ada masalah yang Bapak Bapak gak kenal Bapak Ibu harus segera didiskusikan Baik melalui lewat Pak Deni Kemudian bisa langsung lewat inspektoran juga Atau juga lewat BKAD Ya Satu hal Saya ingin tegaskan Kesempatan inventarisasi ini juga Memanfaatkan untuk mengisi Di dalam kolok keterangan Kalau kita tahu ya Misalnya tentang tanah Tentang tanah disitu Ada riwayatnya nih tanah ini Tanah ini adalah Masih sengketa dengan apa Karena ada masalah ini Dan ini masih Dalam Apa Kasus hukum atau apa Ceritakan disitu Di dalam ujung Di kolok keterangan di ujung Kenapa ini penting Dan Bapak Bapak Ibu Tengah seumur-umur Jadi pengurus bahan Bener Ya Supaya informasi itu Terwariskan nanti Kepada siapapun yang menjadi Pengurus bahan Dan orang itu Mulai ingat kembali Jadi Mulai ingat kembali Jadi Aduh Polri naunnya Kenapa-kenapa Catatan nama minimal Teringatkan gitu Oh Itu bahagia Itu masih kini Seket aja Siapa gitu kan Tengah ahli waris Aduh sebagainya Kita ceritakan disitu Ya Boleh itu Untuk mengisi Di dalam kolom keterangan Buang lah Wayang dia masih kini Pikiran begitu Aduh Aminilah Tenangnya Emang tenang Orang Tenang gitu Itu kan Asal muanya Akhirnya hati litigma Hati jujur Yang kecil Pasti Padahal Hayang laptop Melih kikiran Padahal Maliknya Dan dipakai Iya Kurang Terus dia Kurang Dan dipakai Ayah Tolong ya Tolong ya Saya menghentuk Moral tes kita Supaya Apa ya Ah Dah Udrah mah Sok niangan ketenangan Hidupnya Jangan ketenangan Jangan naot sih Gitu Dah kacu gampang Lain gue cucuk muning Dan muning Mau cucukan Sok cucuk pedang Kacu gampang Ya Itu ya Apa lagi ya Ketarisasi itu sendiri Belum semua selesai Ini yang jadi masalah Untuk Jadi kita Boleh sekarang Berbicara Apa namanya Keras Lantang Tapi itu pada Prinsipnya Teknisnya Belum siap Satu Emang di kami Pasti kekurangan Apa namanya Sumber daya manusianya Sehingga kita Hanya bisa Menyiapkan Data Manualnya Rizya Nanti kita akan Coba sebar Ke Apa namanya Ke Lewat pandemi Coba bisa Bisa gak Dibantu Untuk memetakan Dari kertas kerja Tapi Dihabuskan Data Ada juga Ambulan Di Catatan Sekolah Terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Siap 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 Di mana Ambulan 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 Dimana Sedan Dimana Sedan Bu Dimana apa namanya, mengupdate atau istilahnya apa ya berkoordinasi dengan SKPD lain karena ada barang berupa kendaraan di SKPD lain yang belum tercatat, seperti misalnya ambulan itu udah deal sama RSKGM ya, kalau sedan itu kita koordinasi dengan apa namanya, sekretariat sedang itu ada juga kendaraan yang belum tercatat nanti kita masuki, lengkapi data itu, kita akan proses ke mutasi, itu aja mungkin Ibu Bapak sekali lagi, siapkan pertanyaannya, jangan sampai keluar dari tempat ini, Ibu Bapak masih bonggung ya punya Pak jadi siapkan, dia itu test di SPPD dia di Subuhan, yang pas keluar, tadi itu nyenang nolong Pak, beban, ya berarti kita disini harus komunikasikan, sehingga akan menjadikan satu suara pas pelaksanaan inventarisasi, tadi hati-hati dengan mencatat barang-barang yang ditemukan atau yang dimasukkan KRB dan sekali lagi, kalau Ibu Bapak ini memerlukan tim, misalnya nanti Ibu Bapak sok kararaboknya ngumpulkan laptop, padahal di sekolah di situ, no, seuruh Pak Irban laptop, Pak Inudi, mana itu tuh, Jogja di bawah sekolah kebudaknya, nah ini kita minta, apa namanya, minta waktu misalnya ke tim kota untuk menampingi misalnya Ibu pingin hari Senin pagi-pagi, mangga, nanti siapkan semua, kumpulkan apa namanya, peralatan mesinnya yang akan dicek, kita akan dampingi, mengecek, dan nanti mungkin akan di, apa namanya, disinkronkan dengan data di SIMDA mungkin itu aja, Ibu Bapak sekali lagi, jangan mengantuk semangat, siapkan tulisannya nanti kita akan lebih, apa namanya, didorong untuk komunikasi dua arah Pak Rodian dari BPKP akan menjelaskan teknik pengisian kertas kerja inventarisasi, mela Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Pak Idan Ureng-rengan dari BPKD Bapak dan Ibu dari Inspektorat Bapak dan Ibu pengurus barang dari sekolah dasar semua ya sekolah dasar ditampingi oleh distik Terima kasih, Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur ke Allah SWT kita hari ini dalam keadaan sebuah lapian mudah-mudahan ke depan juga adalah pelaksanaan tugas ini inventarisasi kita diberikan kelancaran sehingga pada waktunya kalau target 30 mungkin sepintas bahwa inventarisasi ini adalah kalau dulu namanya sensus ya kalau di Permendagri tentang pengolahan barang milik daerah Permendagri 17 yang dahulu itu sensus istilahnya nah sekarang Permendagri 47 tahun 2022 2021 akhir keluarnya 2022 ini istilahnya inventarisasi masalah apa yang ada di khususnya di sekolah dasar mungkin izin saya berdiri ada kalau yang tidak ada catatannya barangnya ada kita akui terus kalau ada catatan barangnya ada kita usulkan hapus sehingga setelah inventarisasi diharapkan asetnya semua clear minimal ada bahan nanti untuk ditindaklanjuti apakah dihapuskan atau di lelang misalnya ya nah ini jadi hasil inventarisasi kita ujung-ujungnya adalah yang dibilang tadi Pak Irwan catatan ada barang ada catatan ada barang tidak ada barang ada tidak ada catatan nah disini kalau lihat alamat itu jelas jadi kalau di PPP biasanya di SPT PPP itu jelas ya ada blog dan sebagainya memang enggak bisa ngambil dari situ untuk kelengkapan alamatnya sekali lagi untuk berikutnya data kepemilikan data kepemilikan ingat tidak harus sertifikat kalau memang belum ada sertifikat data yang ada apa misalnya ada pendaftaran hanya registrasi ada letter C ada AZB ada SHP nah itu isikan mudah-mudahnya datanya ada di Bapak dan Ibu mudah-mudahan datanya ada di sekolah ada gak datanya di sekolah untuk tanah ya terus tanah diisi tanah harusnya tanah bangunan langsung di menu aja karena kan belum banyak energi tanah selesai kan ada yang lebih dari satu baris tanahnya rata-rata kalau SDM satu baris ya kebetulan saya juga dulu waktu bikin rasa awal ikut dari pelakunya di penggunaan tersebut berikutnya bikin data ruangan ya kalau sudah ke ruangan baru kita masuk ke KIPB ini KIPB sekali lagi ini sudah ada di aplikasi nah ini yang ini jangan di otak-atih kalau memang gak sesuai kode barangnya nanti komunikasi aja diskusi dulu kalau memang ada di pindah tapi kalau kelompoknya masih di kelompok itu barang tersebut jadi kelompoknya itu ada khususnya peralatan mesin gitu ya ada alat rumah tangan ada peralatan kantor misalnya nah ini ini ada merek tipe yang masih kosong ya ada mesin las gitu di SD ini yang nilainya di atas 5 juta masuk sini tapi umurnya jangan 10 tahun ke sini masuk sini nah ingat nanti khusus barang-barang yang kita sepakati 10 tahun ke terakhir ya laptop dan sebagainya pada saat saya fisik harus kumpul semua jangan saware saware misalnya kita punya laptop 10 2 dulu 3 dulu jangan pokoknya pada saat ngecek fisik barang harus ada saat ini kalau gak ada nanti keluar SKTGR ya jadi di januar misalnya bapak dan ibu diumumkan di sekolah saya mau cek fisik untuk laptop 3 hari kemudian tolong semuanya barang dibawa ke sini nanti pada saat datang bawa langsung di label jadi kalau yang guru bawa punya anaknya punya dia kita labelin aja karena di bawah sapi itu gitu ya jadi di kalau di OPD motor kendaraan sama jadi saat cek fisik harus ada jadi jangan mawarean karena bapak dan ibu gak tau spek laptop gitu ya gak tau bisa aja cangkangnya sama tapi registrasinya itu sebetulnya beda yang terdampar di itu jadi ingat untuk pengecekan khususnya barang bentuk taris untuk hal yang seperti itu untuk dikaryasi yang mobilitasnya tinggi lah gitu ya dibawa ke sana kemari nah itu harus barang semua kehitung yang saat itu ada itulah yang kalau yang ada tinggal buat nanti Biden membuat pampiran berita acara misalnya yang barang saat itu gak ada nanti muncul berikutnya surat keterangan tanihan ya gampang lah jangan lagi aja gitu ya apakah mau nyediapin barang yang kemarin atau ganti gitu aja kan ini yang masih muncul disini mungkin di sekolah-sekolah relatif gak ada ini ya ini bisa di biasanya di OPD terus saat-tetan ada barang tidak ada sudah dimotasikan ke SKPD lain kalau di sekolah dasar ada pergeseran barang ke sekolah lain gak biasanya gak ada ya yang udah beli ya udah patent di kita ya beda dengan OPD yang ini kemungkinannya kosong nih jangan ada isinya maksud saya kolom yang sudah dimakan kolom yang sudah dimotasikan nah ini bisa aja nih double shortcut bisa misalnya ada laptop di baris kesekian nanti berikutnya ada lagi laptop baris kesekian tahun nilai apa tanggal perolehannya sama mereknya sama harganya sama nah itu perlu di cek apakah itu memang waktu itu beli dua atau memang sebetulnya barangnya satu tapi tercatat dua kali gitu ya tapi sebelum menyatakan double yakinkan dulu siapa dulu yang beli beli berapa nah itulah pentingnya pada saat kita mau inventarisasi dokumen harus ada sebetulnya disitu ini untuk menentukan wah ini duplikasi ini double catat nah ini gak bisa seramata sesuai kita tapi harus di cek dulu betul kah dokumennya memang pengadanya sekali tapi barangnya dicatat dua kali bisa ya ini terus ada lagi yang jakatan ada barangnya tidak ada koreksi ke barang jasa misalnya persediaan tapi diakui sebagai ini sebetulnya barang habis pakai tapi dianggap aset tetap jadi aset tetap itu sederhananya kelompoknya yang pertama umurnya lebih dari setahun untuk peluatan mesinnya yang kedua nilainya tadi di atas satu juta yang sekarang kalau udah kelompok itu maksud saya di atas satu tahun harganya sekian umurnya di atas satu tahun harganya di atas satu tahun itu masuk ke aset tetap tapi yang di bawah itu tidak berarti tidak dicatat karena di dalam Permendari 47 mengenai pengelolaan barang milik daerah barang daerah barang milik daerah itu mulai nilai satu rupiah sampai tidak teringat cuman yang masuk ke kelompok meraca dibatasi oleh kebijakan akuntansi pemerintah kota Bandung membuat kebijakan akuntansi yang masuk ke aset darah dari BNB adalah mulai nilai satu juta ke atas jadi ini kim satu perak sampai satu juta ini cuman tadi Pak Hida juga pesan hati-hati untuk memajukan yang barang jasa masuk ke itu nanti akan banyak gitu karena sekarang printer harga 700 ribu kan padahal bisa awet kursi harga 300 ribu bisa dua tahun nah sebetulnya itu adalah BNB tetapi bukan masuk meraca gitu ya itu BNB masuk BNB cuman yang masuk ke laporan ke bawah daerah itu yang satu juta jadi koalisi yang di bawah satu juta mau masuk ke laporan meraca tapi menurut BNB itu harus di pelihara harus direncanakan pengadanya sama sekarang di pendoman penyusunan APBD di pantasi yang masuk belanya modal diikuti kebijakan 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 kemajian lanjut yang catatan ada barang tidak ada dikuasai pihak lain ada gak kalau untuk sekolah dasar mungkin gak ada ya kalau di OPD banyak tuh beli kendaraan tapi digunakan oleh siapa ini seperti itu catatnya sekolah dasar mungkin gak ada kecatatan aset nah ini ini barang sudah dihancurkan dikuasai pihak lain berikutnya barang sudah dihancurkan masih tercatat ini ada pengapusan dihancurkan tapi masih tercatat disini untuk sekolah dasar yang mengusulkan pengapusannya dari jinas apa usulan dari teman-teman sekolah dulu udah berapa kali usulin pengapusan jadi kewajiban bapak dan ibu mengusulkan aset yang rusak berat tadi kewajibannya itu jadi kalau belum dihapuskan aset itu udah tanggung jawab baidat gitu ya yang penting bapak dan ibu mengusulkan karena pengapusan itu agak berat bagi teman-teman aset daerah malah sekarang udah dikasih kewenangan ke OPD berarti nanti di distrik bisa karena batasan kalau lebih dari 5 miliar harus persetujuan lewat untuk pelantan mesin ya tapi kalau untuk tanah dan bangunan tetap melalui persetujuan sana makanya kalaupun pengapusan diatur kalau satu distrik ada sekali usulan berapa ratus SD bisa lebih dari 5 M ya pasti di seplit-seplit pecah-pecah usulin dulu di bawah 5 M oke usulin lagi tapi tiap tahun nambah terus ya usulannya ini Pak terkait penetaan luangan iya sebenarnya kami dinas pendidikan sudah menentukan mulai tahun 2018 ketika sensus yang kami laksanakan pertama kami memberikan arahan dan penguatan tentang penetapan susunan atau SK susunan gedung dan bangunan yang dimana bagian dari pelampiran SK tersebut pertama ada denar gedung atau peta gedung dan ruangan kemudian nama urutan nomor nama ruang dan penanggung jawab mudah-mudahan bagi kami itu sebagai dasar untuk penataan pada akhir biasanya kami dari urutan ruangannya pertama nomor 1 kolom 1 kedua kolom kedua itu R R titik 01 atau ruangan 01 kemudian kolom ketiganya nama ruangan contoh baris pertama 1 kedua R 01 ketiga ruang kelas 1 A dan seterusnya mungkin itu yang bisa digunakan untuk kami sesuai dengan penetapan SK gedung dan bangunan mungkin monarahan untuk penetapan gedung baik itu gedung A B dan C sesuai dengan yang kami lakukan klasifikasi atau batasan-batasan yang mungkin bagi kami juga masih masih sebagai asumsi ya contoh ada gedung A dan gedung B yang satu atap tetapi ada lorong yang membelah atau membatasi gedung tersebut apakah itu bisa disatukan dalam satu gedung atau tetap terpisah itu mungkin yang pertama terkait penetapan nama gedung kemudian untuk nanti kami bisa menentukan gedung induk untuk nilai-nilai yang dianggap itu sebagai satu penunjang biasanya dalam pembangunan itu ada jasa konsultan perencanaan pengawasan dan sebagainya kemudian berikutnya tahun berikutnya ada rehab dan sebagainya itu klasifikasi atau batasannya nilai paling besar atau tahun yang paling awal itu mungkin mohon arahan dari Bapak untuk kami menentukan nilai gedung induk tersebut terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Alhamdulillah kalau memang sudah ada SK penutapan berarti aculah itu jadi sekali lagi untuk peta bangunan dena bangunan peta bangunan dena ruangan gunakan SK yang sudah ditetapkan oleh disini kalau memang takutnya banyak yang baru silahkan di-share ulang ke teman-teman pengurus barang sehingga nanti itu jadi acuan berikutnya nah kalau memang itu ada ruangan itu coba yang kita ada kolom ruangan di KBMA ya barang digunakan di ruang ANO dena KBMA di ujung di ujung kanan biasanya berarti nanti ini kan ini belum dibagi ya karena itu tambahan sebetulnya harusnya ada ruangan by database ya nanti harus muncul betulnya yang lain ada judul kolom di database itu kode ruangan jadi seperti tadi apa namanya kodenya kan 1 nanti R01 terus ada nama ruang ya nanti karena karena kalau di tabel itu hanya 2 kolom diperlukan mungkin nanti kami gabung R01 nanti di concernet plus nama ruangnya nanti ruangan 1 itu R01 bisa ruang para sekolah bisa jadi jadi yang digunakan nanti hanya diperlukan 2 kolom nanti yang 2 kolom yang 3 kolom tadi menjadi 2 kolom di aplikasi oke terima kasih terus yang tadi yang bangunan sebetulnya pengelompokan bangunan itu berdasarkan tahun pendiriannya bisa saja misalnya satu bangunan sekolah itu sekolah dasar misalnya kan kalau di daerah karena ruangnya terbatas atau dana terbatas bangunannya 3 kelas dulu gitu ya 3 ruang nama kegiatannya pembangunan ruang kelas baru gitu ya 3 lokal kan sebetulnya itu yang menjadi acuan tapi kan di tahun berikutnya atau di beberapa tahun kemudian nambah lagi itu atas bangunan tersebut disambung nambah 3 bangunan kan gitu ya nah sebetulnya yang menjadi tadi yang menjadi dasar pencatatan itu bangunan induk sebetulnya dari situ kapan itu dipangun itulah jadi induk cuma setelah ke sini pemeliharaan kan mengabungkin 3 lokal yang lama gitu ya kalau yang baru nah itu kalau di aplikasi kan ada metodenya membagi data mau apa-apa jadi dibebankan ke semua boleh yang minimal kalau ragu itu bisa dibebankan ke salah satu aja biar gak pusing lagi gitu ya kalau dipecah itu gak terlalu besar biasanya jadi untuk mensiasati menggunakan bisa seperti itu kalau lokal maka lagi dua nanti ke yang bangunan yang tahun berapa sekian yang ke yang tahun berapa sekian jadi pada prinsipnya menentukan induk itu dari penirian atau pembangunan pembangunan itu sendiri gitu ya kalau ada tiga bangunan sebetulnya tiga suhunan atau dua suhunan bisa saja dibangunnya dalam tiga tahap mungkin ya yang enam lokal dibangun dua kali nanti ada yang ruang buruh satu kali misalnya seperti itu nah itu memang untuk yang bapak dan ibu yang sekarang itu akan kesulitan kan gitu ya akan kesulitan mana sih yang ini bisa diperhatikan mungkin karena khususnya sekolah dasar kalau di daerah ya atau di kota kalau di daerah itu khususnya sekolah dasar biasanya tanahnya bermasalah karena dulu pemerintah pusat itu mau membangun sekolah dasar kalau tanahnya disediakan oleh masyarakat dulu gitu namanya IPRES ya ini yang lahirnya tahun 60 sampai karena IPRES itu adanya tahun 70an IPRES ya jamannya udah baru kalau yang lahirnya sekarang udah gak ada kalau sekarang malah di Bali kan pemerintah mau bangun kalau tanahnya sudah bersertifikat kan gitu kalau dulu gak karena dulu pemerintah ingin masyarakatnya semua bersekolah dekat dengan rumah yaitu siapa desa atau kampung yang bisa menyediakan tanah sekolahnya dibangun mungkin berangkat dari itu nanti diperhatikan aja yang pertama mungkin jadi nilai bangunan untuk tahun tersebut karena beda aja tahun 74 3 lokal bisa aja 100 juta ya kalau sekarang 100 juta mungkin hanya untuk rehab aja kan gitu ya tidak bisa tebang ya nanti kita bisa berdibusilah mana yang menentukan tapi kalau memang ada yang yakin dengan itu yang induk silahkan karena yang tahu mungkin lebih tahu nanti dengan cara bertanya ke yang sesepuh di sekolah tersebut sesepuh di daerah tersebut yang tahu misalnya ada lalu daerah makupala dosun atau makupala kampung kepala-kala kepala desa kita kan kelurahnya nah itu selesai lurah-lurah itu dari tempat lain desanya luahkan orang situ maksudnya nanya ke sesepuh daerah situ mana sih yang induk misalnya untuk usaha mereka itu pada yang kalau dikasih ke orang tua masuk hibah hibah di orang tua yang masih korsi ayah atau yang mencana ke orang tua nah itu tapi hati-hati kalau ibu mencantumkan hibah itu kan harus ada dokumennya makanya tadi kalau emang benar-benar pas waktu input data di luar database ya itu pasti bakal tambahan banyak nah itu yang mesti hati-hati tapi tadi sinkron gini padahal ada sebagian data yang masih di sekretariat padahal masanya korsi gitu nah kalau mau benar-benar apa namanya akurasi data berarti tadi tinggal keluarkan dulu data-data yang di sekretariat padahal yang emang udah teridentifikasi SD nama SD kalau bisa dimutasikan ke sekolah sehingga tadi pengakuan korsi misalnya data-data di sekretariat karena mungkin yakin di sekretariat juga mal apa nanya fisiknya gitu kan nah itu ibu pak untuk mempermudah marah tebar ngong gitu tapi intinya tadi kita masalah yang besar ini kita coba bikin formulasi sehingga pas pelaksanaan terbingung saya yakin ngeliat ini tadinya yang ngomot-ngomotan saya pasti pas di pelaksanannya bingung ya ini terus satang tadi ya bu lumayan nah oke berarti paling lumayan hasilnya apa salah saya ini harus lebih dulu ya tinggal KB ya ya KB sama sebetulnya dengan KB ya cuman tadi yang Pak Edan jadi sebetulnya aplikasi ini satu baris satu baris satu barang satu baris satu barang jadi kalau ayah buku judulnya sama penerbitnya sama 100 biji bikin 100 baris 100 baris 100 baris Bapak Dani bukan dari saya bukan dari saya Bermen Negeri aplikasi hanya menjebatani kalau di aplikasi maka gampang Bapak Dabung Bapak Dabung inputnya pengadaan buku caranya bukunya ngetiknya dikelompokkan per judul per penerbit tadi misalnya 100 judul eh maaf 5 judul nanti yang satu judul belinya masing-masing 50 biji nanti caranya SPK nomor sini 5 5 buku eh 50 buku judulnya ini ini-ini di aplikasi ada percepatan jadi dielesaian satu baris saja otomatis tapi pada saat hapus harus dikelian iji-iji itu kemana dihapus misalnya jadi maksud saya di eh coba lihat nah disini banyak yang masih kosong judul buku dan seterusnya ya ini kodenya belum ini nanti kami isi kondisi baik harga ini judul pencipta bahan ukuran ya mungkin bahwa ukuran bisa di inilah tapi yang judul pencipta bahan bahan kertas kan itu ya ini nih yang kolom 5 dan 6 kalau belum ada judulnya maka harus dijudulin karena judul impenarisasi itu ngecek administrasi dengan PC kalau enggak diisi berarti bapak dan ibu enggak ngecek barangnya yakin saya ya nanti waktu ditaras iya bukunan awan baru-baru saya yang ngecek ibu yang megang aja enggak tahu kan tapi nanti di kemudian hari ada yang ngetes kerjaan inventarisasi seperti apa akurasinya caranya ngeceknya seperti ini iya bukunan judul penerbitnya siapa harus bareng-bareng menambahkan bapak ibu ini juga kejadian pada saat kami kemarin itu harus mengupload data terkait penghapusan buku jadi terkait penghapusan buku kenapa tadi parodian harus ada 100 buku ada 100 baris kemarin itu di penghapusan buku yang saya terima datanya dari Pak Kabin itu nilainya bisa sama 2 miliar tapi jumlah bukunya beda dan itu dilaksanakan penghapusan 2 kali dan itu hanya tertulis sekian jumlah buku jadi inilah pentingnya pada saat kita inventarisasi cek fisik dengan data dan juga pencatatan dan juga apa namanya pada saat nanti penghapusan nah itu nanti akan menyulitkan kita juga sebetulnya pada saat kita harus membuat satu laporan berapa banyak jumlah buku yang dihapuskan itu Pak Itan baru ditampingan ya mungkin ini lanjut ya KB yang mereka satu masih segar saya ini dari KB bukunya ada 30 ribu sekian belum ada judulnya nih nanti Bapak judulnya nanti saya akan cek lagi di database mudah-mudahan sudah ada gitu ya kalau enggak yakin belum-belum udah punung gitu ya nah kaya-kaya tinggal mundur habis sebenarnya tahunnya kan 2010 nih buku 10 lemar balik 3 lemarnya ya ini gambaran yang terlihat jadi sebetulnya kami juga apa diharapkan kaya ada beberapa petenda yang sudah ngambil berani ngambil kebijakan buku masuk ini nilai sekian yang itu barang jasa buku dicobanya diopini sekarang kalau itu lolos berarti boleh oleh BPK atau belum ke jaring aja nanti tahun depan baru kecek pada prinsipnya buku tanpa batasan nilai untuk masuk ke B untuk yang Kota Badung tapi ada beberapa yang sudah membatasi di kebijakan akuntansinya sama seperti KB yang masuk KB yang masuk ngeraca itu mulai nilai 1 juta nanti buku misalnya mulai nilai 100 ribu itu ya udah buku-buku di bawah itu ya harganya anggar murah gitu ya jadi pada prinsipnya untuk yang ini sama juga KB nanti ada catatan ada barang ada catatan barang tidak ada ada barang tidak ada catatan jadi diisi kalau untuk yang barang ada catatan ada kondisinya baik rusak ringan rusak berat kalau untuk rusak berat kalau untuk pengetahuan umum kan gak ada batasan kurikulum ya tapi kalau untuk buku-buku yang menjadi apalah modul pelajaran mungkin Bapak dan Ibu bisa mensikapinya kalau memang itu udah lalu harsat tidak menjadi bahan di kurikulum misalnya tapi gak berani juga disini itu rusak berat karena gak mungkin dipakai lagi kan ya tapi tapi jangan yang kemarin buatan yang lalu kurikulumnya aja gitulah misalnya kurikulum sekarang nih yang kemarin ada kurikulum yang berlaku yang sebelumnya aja kesana yang kemarin ya dulu kurikulum kurikulum itu tidak kurikulum sekarang kan yang berlakunya itu kurikulum Merdeka Belajar ya sejak tahun 2000 ya 2022 tapi ada yang tahun 2021 sudah menerapkan kurikulum Merdeka Belajar contoh beberapa sekolah yang sebagai piloting project itu sekolah penggerak mereka baik SD maupun SMP sudah menerapkan kurikulum Merdeka Belajar contoh di SMP yang saya tahu itu ada 6 sekolah SMP 2 SMP 7 SMP 19 SMP 38 54 dan 12 mereka tahun ini sudah seluruhnya menggunakan kurikulum Merdeka mulai dari kelas 7 sampai kelas 9 tahun yang 2023 nah bukunya yang kurikulum 2013 berarti itu sudah tidak relevan dengan kurikulum saat ini dan sekolah juga merasa ketika dikembalikan oleh dari siswa itu akan membebani tempat penyimpanan Pak contoh kalau perpustakaannya tidak sesuai standar ya pasti buku-buku yang sekolah siswanya banyak dikembalikannya akan memakan tempat nah mungkin solusi bagi kami ya Alhamdulillah kan SKPD sudah di persilahkan untuk menghapuskan kami tahap apa tahap melaksanakan penghapusan buku nah itu mungkin kemudian SD itu berapa sekolah juga mulai sekarang untuk tahun 2021 itu mulai kelas eh 2022 kelas 1 dan kelas 4 kurikulum merdeka sekarang berarti mulai kelas 2 dan kelas 5 itu mungkin yang kami tahu sehingga buku-bukunya yang kurikulum 2013 tidak diradakan lagi apalagi di sekolah SD mbak yang sangat keterbatasan tempat jangankan untuk menyimpan buku kemudian meja kursi kadang komputer dan laptop juga mereka kesulitan untuk menyimpan nah itu itu mungkin satu kendala bagi kami dinas pendidikan kadang saya datang ke sekolah bukannya diberikan kebahagiaan malah dicuruh hati ruangan tepunya tempat nah itu yang bikin pusing kami itu Pak ya meja kursi itu Pak meja kursi hampir semua pengen menghapuskan meja kursi karena itu tadi sekolah tidak punya tempat apalagi yang disimpan di luar tadi yang Bapak sampaikan ketika diimpanterisasi larangnya eh pasti sudah ada yang terbawa air hujan sudah terbawa oleh tukang suluh mungkin tukang surami adung rambah ke sekolah nyalakan kursi anutos megawler itu mungkin terjadi kami tidak menutup mata mungkin terjadi Pak apalagi kalau sudah kena rayap pasti jugrup no moal ayap itu mungkin Pak satu nyelaporan dari kami untuk barang-barang yang secara nilai di bawah 1 juta maupun 300 ribu ketika tahun 2015 terima kasih maka itu baru 13 juga kan berapa tahun juga kan 10 tahun masuk kelompok yang tadi sampai dengan 5 juta itu kan bisa dianggap tadi kondisinya masuk ke sana dan itu berikutnya kan penghapusan karena tetap kalau sudah tercatat cara menghilangkan dari ini catatan harus proses penghapusan jadi yang bisa hujung-hujung hilang jadi hapus dulu baru hilang kalau semua sekali menghapuskan buku meskipun harganya 17 ribu tapi karena banyak soalnya sekali beli buku kan 2M 2M gitu ya iya iya itu intinya oke ada ketangkap intinya nanti silahkan kelompoknya sudah ada di GPN nanti diklasifikasikannya kemana mungkin itu materi saya hubungan dengan waktu ya waktu juga nanti menunggu kelompang berikutnya teman-teman Bapak Ibu juga dari saya mungkin dicukupkan juga nanti pada saatnya komunikasi tetap dibuka kami ada di tim sekali lagi dari saya mohon maaf pasti banyak kurangnya sekali lagi mohon maaf terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih Pak Rodiat mudah-mudahan Ibu Bapak tadi yang telah menyimak dari awal sampai akhir rempel di kepalanya kalau minta tambahan tadi sesi tambahan tadi bisa request ke Pak Deni ataupun lewat ke Pak Indah bisa dikumpulkan di satu UPT atau di tempat ya nanti kita bisa datang apa namanya masing-masing sekolah kaitan dengan cek fisik yang selanjutnya Ibu Bapak karena waktu ini terus berjalan tadi itu undangan yang jam 1 udah datang jam 11 Bu jadi ini hebatnya Ibu Bapak guru itu jadi kalau Ibu Bapak nggak dibubarkan nanti makanan habis sama yang baru datang Bu mau diteruskan atau makan dulu Ibu Bapak saya tahu jawabannya karena wajah-wajahnya udah pada lesu yang yakin bahwa pertemuan hari ini tadi kita sepakati mulai besok berarti ya mudah-mudahan minggu depan karena tanggal 1 2-nya libur kita udah bisa memantahkan atas kerja Ibu Bapak udah mulai sekarang cek-cek dalam taman rumah terus tadi banyak orang yang rusak berat tolong cek kembali mana yang akan diusul hapus termasuk buku-buku nanti Ibu Bapak mau makan dulu silahkan di mana Pak Indah nanti arahkan kalau yang baru datang begini sana dan mudah-mudahan Ibu Bapak bisa langsung pulang tidak masuk ke tempat ini lagi terima kasih Ibu Bapak Bila Itofi Kualidaya Assalamualaikum Ibu Ijin Bapak Ibu sebelum meninggalkan ruangan mohon ada informasi terlebih dahulu mohon tidak meninggalkan tempat terlebih dahulu pertama Bapak Ibu kami mengedarkan daftar hadir di SDIK itu untuk mengecek kehadiran sekolah atau operator ya sebagai laporan kami kepimpinan sekolah mana yang tidak hadir baik sesi 1 maupun sesi 2 ya nanti kehadiran Bapak Ibu kami laporkan kepimpinannya masing-masing termasuk kepimpinan kami Dinas Pendidikan kedua untuk yang membawa SPPT nanti diambilnya di Dinas Pendidikan mulai hari mudah-mudahan Senin karena ini harus tenang tangan dan dicap ya ya not